selamat menikmati selamat datang di channel NGM.tutupoti ya kali ini kita kedatangan R15 ya udah custom oke sebelum kita mulai tutorialnya saya ingin ingatkan lagi kepada teman-teman semua yang baru gabung di channel ini untuk klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita dari NGM.tutupoti dan juga jangan lupa untuk follow instagram kita di atngame.tutupoti oke langsung aja kita simak ini permasalahan adalah motornya sering mati ketika udah mati ini bagian sininya sama si pemilik motor digoyang-goyang lalu motornya mesti dibagi setelah kita melakukan pemeriksaan kabel-kabel udah kita cekin semua akhirnya kita scan dulu menggunakan dinastutus dan yang kita temukan adalah ini ya last dan angle sensor ini ada di 40 derajat ya atau 4 nah kalau 4 ini sudut kemiringannya maka dia motor ini gak akan bisa nyala nah sekarang kita akan posisikan kelas ini ke 0,6 ya nah bisa dilihat ini udah posisinya di 0,6 lalu kita akan hapus data kerusakan agar edge-nya tidak membaca kerusakan ya ya bisa kita lihat nih 30 ya historinya kode kesalahan error pada sensor kemiringan atau LAS oke langsung aja kita reset oke nih udah 0 ya ini di LAS-nya juga udah 0,6 sekarang kita coba hidupin kalau mau nyala motor masih mau nyala motor hidup jadi permasalahannya itu dinyata pada sensor ini ini karena motor WP Custom posisi SILAS ini udah gak ada tempatnya ya jadi cuma diket aja jadi ketika dia miring nih di 40 derajat maka motor itu langsung otomatis mati ya ini kita coba ya sekarang posisi hidup ini kedengaran ya suara mesinnya sekarang kita coba miring kan ya motor langsung mati nah ini gak akan bisa hidup jadi kita harus lagungan ulang lagi nih kita harus diset lagi oke kita kontak-kont kita lihat lagi berapa derajat nah 4 sekarang kita posisikan dia ke 0,6 nah ini udah 0,6 terus kita reset story-nya oke ini udah sekarang kita matikan kotaknya nah sekarang kita coba hidupkan lagi nah sekarang kita coba hidupkan lagi nah ini karena udah terlalu sering banget ya udah gitu nih seti sengol dikit juga mati nah ini kemungkinan si sensor las ini udah error ya sesuai dengan kesempatan motornya kita akan ganti las ini ya karena ini sedikit aja di bearingnya pasti mati harusnya sih enggak ya oke oke demikian tadi tutorial dari endgame.automotive semoga dapat berguna buat teman-teman semua dan saya kami ingatkan lagi para teman-teman yang baru gabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari endgame.automotive dan jangan lupa untuk follow kita di instagram kita di endgame.automotive